Memasuki hari ketiga, pencarian hilangnya dua orang penumpang perahu mesin atau kelotok yang tenggelam di Sungai Kahayan di sekitar Pelabuhan Beringin, Palangkaraya, belum membuahkan hasil. Minggu sore menggunakan beberapa perahu mesin dan perahu karet, tim sargabungan terus menyisir Sungai Kahayan di sekitar lokasi tenggelamnya kelotok dan hilangnya dua orang korban. Dalamnya Sungai Kahayan serta derasnya arus air membuat tim sar tidak melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Kepala Seksi Sumber Daya Basarnas, Palangkaraya, Sarjito mengatakan, tim gabungan sudah menyisir Sungai Kahayan sejauh 10 km, tetapi belum menemukan kedua korban. Jadi pencarian dengan cara penyisiran, yang kita lakukan hanya penyisiran, kemudian menyisir sepanjang area pencarian tadi yang 10 km itu mengharapkan korban untuk mengapung. Karena kalau untuk penyelaman, karena arus cukup kencang dan juga cukup luas, dan kedalaman air juga cukup ini, apa namanya, resikonya cukup tinggi, karena titiknya tidak pasti untuk korbannya berada di mana untuk penyelaman. Yang kita lakukan hanya penyisiran. Untuk mencari korban, tim sar gabungan akan memperluas lokasi penyisiran mengikuti arah arus air. Sebagaimana aturan kegiatan sar, pencarian korban akan terus dilakukan sampai hari ketujuh, dari mulai waktu hilangnya korban. Diberitakan Liputan 6 SCTV Kalimantan Tengah sebelumnya, sebuah perahu mesin atau klotok bermuatan 5 orang Jumat siang tenggelam di Sungai Kahayan, di sekitar pelabuhan beringin Palangkaraya. Akibatnya dua penumpang hilang, yakni Selamat Hari Yadi dan Dava Holisa. Ridin Binti dan Sahrul Mubarak melaporkan dari Palangkaraya.